Hai semua ketemu lagi dengan channel aku Jadi hari ini aku mau ke Bogor lagi Aku rencananya mau nginep di hotel namanya Ibis Style Bogoraya Lokasinya itu di Golf Estate Bogoraya Nah ini udah sampai Gerbang Tol Bogor Ini disini tuh pilih yang kiri ya pintu keluarnya Ke kota Bogor, Sukaraja Nah ini udah sampai di bunderan Sumarekon Bogor BTW aku baru pertama kali ya ke daerah sini Aku kesini cuma ngikutin map aja Nah ini disuruh map belok ke kiri Sebenernya tuh agak ragu gitu ya Ini kok masuk kayak jalan apa ya perkampungan Bukan ini ya Cuma ini di kota Bogor sih agak sempit gitu Cuma ini buat dua mobil itu Kalau misalnya papasan masih masuk sih Tuh bisa masuk Cuma agak-agak ragu tadi Cuma yaudah deh ikutin aja Nah di depan itu Kaget ya kok ada jalan ditutup Itu bener enggak gitu Nah itu ditutup Aku tadi Aku sempat mau masuk ya Cuma mundur lagi ini Karena penjaga aja gak ngasih tau gitu Ternyata dicor sebagian Nah itu gantian Oke ini di depan itu ada belokan Nah kita belok sini Nah itu ada mobil yang masuk Nah ternyata setelah belok tuh Kayak perumahan gitu bentuknya Aku biasanya aku kalau ke hotel gitu Ngecek gitu ntar lewatin jalan apa gitu Ini tuh bener-bener yaudah buka map langsung aku ikutin Jadi sempat kaget-kaget gitu Ngeliat jalannya tadi Kemudian ngeliat mapnya ini Menuju ke perumahan gitu Cuma ternyata bener hotelnya tuh udah kelihatan Ada di depan itu Hotelnya emang ada di perumahan sih Jadi kalau tinggal disini Ya bisa Nginep di hotel ini deket Nah ini udah sampai Ini parkirnya gak usah minta Ini ya Karcis berarti ya Karena kan pasti gratis Oke ini udah sampai lobby Aku mau nurunin barang dulu Nah barangnya tuh gak banyak ya Aku bawa barang tuh Paling satu Satu koper Selain itu tas-tas kecil Isi pekel Atau isi makanan Beli di jalan Udah gitu aja sih Ini aku lagi nanya Ke staffnya Parkirnya di sebelah mana Katanya tuh ada yang di Basement Atau ada yang di depan Cuma aku Pilih yang di depan aja Nah ini parkirannya Kayaknya lebih simpel sih Kalau mau kemana-mana Lebih deket Tinggal langsung ke parkiran Oh udah pergi gitu Mau pergi kemana gitu Nah itu hotelnya Seperti itu Kalau dilihat dari parkirannya Dilihat dari parkirannya Tadi rame banget ya Cuma pas Sampai sini Kok kayaknya sepi gitu Ini BTW Aku datang udah lumayan sore Mungkin orang-orang Udah pada istirahat ya Nah ini dia Suasana lobbynya Oke Aku lagi check-in itu Jadi check-innya tuh Kayak daftar aplikasi gitu Download di playstore Nanti dipandu sama staffnya Terus kita daftar Pakai email ya Ada kode gitu Yang dikirim ke email Nanti kodenya Baru dimasukin ke aplikasinya Kurang lebih kayak gitu Agak lama dikit sih Cuma Mungkin lebih hemat kertas kali ya Kadang kan daftar Check-innya kan Tanda tangan di kertas gitu Nah sekarang mau nuker es krim ya Jadi setiap Daftar aplikasi Pakai satu email tuh Dapat Satu es krim gratis Lumayan sih Harga es krimnya Sekitar 20 ribu Jadi nanti tinggal Dituker kuponnya Bukan yang ini ya Tapi yang Yang sebelahnya Nah itu Suasana lobbynya Itu liftnya Nanti naik ke atas Nah ini Disini tuh ada Kayak Kids corner gitu Kayak buat tempat main Anak-anak gitu Cuma Lagi penuh Nah ini barang bawaan kita Satu koper Sama tantengan itu Paling air minum Atau jajanan sih Nah ini dia es krimnya Anak mah suka banget ya Sama es krim model ginian Mantap kata dia Ini BTW aku pesen Kamar Tipe apa ya Twin deluxe Jadi nanti dapat Sarapan untuk Dua orang Kalau anak-anak Dikasih tau Katanya tuh Gratis Dari umur 0 Sampai berapa 15 Kalau gak salah Nah ini Tempat-tempat Yang bisa dikunjungin Ketika nginep disini Ada Sepedanya juga Bisa sepedaan Kalau nginep disini Kita mau naik Kita Ke kamar Paling atas Kalau aku Apa namanya Lihat Hotelnya pertama kali Kayak suasananya Ini ya Adem Banyak banget Pohon sih disini Asli Jadi kesannya tuh Sejuk gitu Nah ini kita Sudah mau Ke kamar kita Kita sampai kamar Di Lantai 11 Ternyata masih ada lagi Kamar di atasnya 12 ya Nah ini dia Kamarnya 1-1 2-2 Kamar kita Ini kesukaan anak ya Langsung Nyalain lampu Nah ini dia Kamarnya Jadi kasurnya tuh Ada 2 Nanti Aku satuin Jadi Pertama kali Lihatnya tuh Kesannya apa ya Kayak bersih gitu Terus di luar Nanti Pemandangannya bagus sih Nanti aku liatin Tuh Bagus tuh Ini suhunya Lumayan dingin ya Aku atur Ke 27 Disini ada kursi panjang Ini bisa buat duduk-duduk Kemudian ada TV TV kabel Tapi belum bisa Youtube ya Terus Ini Jadi aksesnya tuh Mirip kayak Kayu gitu ya Desainnya Bagus sih Aku suka Bentuknya Cuma sayangnya Nggak ada kulkas Ini Nggak tahu Aku emang Pesen harga Paling Paling terjangkau Sini Nah Ini kamar yang Bebas rokok Jadi Kalau ngerokok Kita kena denda Nah Minumnya tuh Bukan kayak Botol Aqua gitu ya Cuma teko ya Nanti bisa isi Ulang di luar Ini ada kopi Teh Gula Creamer Ada gula merah Gula Gula Apa Gula aren Ya berarti ya Terus Ini ada Menu Menu makanannya Yang bisa dipesen Nasi goreng 50 ribuan Ini ada Hiasan lampu Kemudian Itu ada Telepon Ada colokan Total colokannya Ada 3 sih Ingat aku Emang Nggak begitu banyak sih Nah Bantalnya tuh Dapat Masing-masing Guling 2 Dan bantal biasa 1 Aku kayaknya Nggak pernah Nemu guling ya Di hotel ya Kayaknya Baru kali ini sih Ini disini Juga ada lampu Cuma bentuknya Seperti itu Nah Disamping Kasur tuh Ada lemari ya Ada kacanya Nah Seperti itu Di atasnya tuh Ada bisa buat Naruh koper Kemudian ini bisa buat Gantung baju Ada Hangernya Nah itu koper aku Disitu Ada Safe deposit box Cuma aku Nggak pernah pakai Sebenarnya ada Cara makanya sih Disitu Nah disini ada Apa namanya Kaca BTW sleepernya Tadi Dapat 2 ya Dapat 2 Ini lagi Belibet Ngomongnya Mohon maaf ya Nah ini Pemandangannya nih Pemandangannya tuh Bagus banget sih Asli Ini aku langsung Suka gara-gara Pemandangannya Dengan harga Cukup terjangkau ya Harganya tuh Rp772.000 Dapat sarapan 2 ya Nah ini Seperti ini Nanti kita juga bisa Akses ke Novo Hotel Hotel sebelahnya Bisa lihat Bisa main-main Ke playgroundnya Ke kolam renangnya Nah ini Suasana kamar mandinya Ada wastafel 1 Ada sabun Buat tangan Ada kaca juga Di sebelah sini Kemudian dapet Hair dryer Amenitisnya tuh Ada Sikat gigi 2 Ada Apa namanya Pasta gigi 2 Sisir nggak ada ya Sanitary bagnya ada Gelasnya ada Sisir yang nggak ada Ini ada Handuk Ada 2 Kemudian Tisunya juga masih full Disini Aku selalu ngecek Si tisu full Nggak Itu ada keset Kesetnya udah Ditaruh di bawah Di bawah Stavel ada Lemari kecil Buat naruh barang Ya seperti inilah Inilah penerangan Lampunya Di kamar mandi Nah ini Klosetnya Ada tempat Sampas satu Disitu Model Semprotannya Kayak gitu Cuma Toiletnya Agak sempit ya Tisunya itu masih full Jadi kalau kita udah duduk Itu Susah ini Nutup pintunya Atau Badan aku Kekedian Nggak tau ya Itu ada tempat Buat naruh Barang Ketika Ke toilet Nah ini Kamar mandinya Seperti ini Kamar bandinya Nggak licin Karena aku suka Was-was Kalau licin Kalau anak Masuk Showernya Ada dua Bentuknya Seperti itu Yang atas itu Bisa bentuk Kayak hujan Gitu lah Ketika mandi Sabunnya Tipe Refill Gitu ya Nah seperti itu Bisa buat Sampo Ini bisa buat Sabun badan Ini bisa air panas Atau air dingin Keranya juga bisa Air panas Dan air dingin Nah itu Cantelan buat Handuknya Pintunya Oke Karena ada hotel Yang pintunya Serat banget Kamar mandinya Nah itu dia Jadi di kamarnya Kayak ada Apa ya Lukisan gitu ya Kalau kataan Aku tuh Cetumpah gitu Nah ini penerangan Ketika siang Enak sih Buat kerja Kayaknya Suasananya Sambil ngeliatin Pemandangan Ini nilai Bagusnya Pemandangannya Oke sih Cocok buat Apa ya lagi Honeymoon kali ya Dengan harga terjangkau Nah kita Sekarang mau makan Kita mau cari Makan dulu Di daerah sini lah Kita makan Kaki limaan aja Aku sih Ngecek di map Ini tuh Agak jauh ya Dari Alfamart Indomart Atau Tempat makan Kaki lima gitu Cuma kalau pesan Pake ojol Sih bisa Ini anak Mau keluar Belum nyampe Padahal Nah kita Udah sampai bawah Aku sih Beberapa Ngeliat orang Pesan ojol ya Bisa Cuma Aku ngecek di map Emang agak jauh Ke arah Tempat yang Banyak orang Jualan makanan Begitu Cuma kalau Banyak duitnya Bisa makan di Restorannya Disini Sebenernya gitu Bisa Ini BTW Tadi udah aku bilang Dekat Novo Hotel Jadi kita bisa Akses juga Playground di Novo Hotel Nanti aku rekam Paling di part 2 Karena takut kepanjangan Nanti di Novo Hotel Ada Kolam renang Ada tempat main anak Disana Tempat foto-fotonya Lebih banyak Lebih bagus Karena banyak Pohon-pohon Tinggi banget Disana Nah ini Kita keluar Sudah sampai Alfamart Ini kesini Sekitar Berapa menit ya 15 menit Kali ya Agak jauh Nah kita Paling cari Cemilan Disini Sama minum Karena Gak ada Cemilan Di hotel Nah habis ini Paling Kita mau makan Dekat sini Nah ini Kita makan Bakso Ini harganya Aku lupa ya Karena Yang bayar istri Aku tinggal makan Malu memang gitu ya Kalau udah nikah Bayar-bayar Urusan istri Kita kadang Gak tau Kebanyakan Aku gitu Gak tau harganya Ini udah selesai makan Tapi agak Masih lapar Kita sudah Sampai hotel lagi Seperti ini Suasana hotel Di luar hotel Maksudnya Ketika malam Sepi ya Orang-orang mungkin Ya emang Mau nginep hotel Itu ya Di dalam ya Kadang aku suka Komen hotelnya Sepi ya Ya sepilah Karena kan Orang-orang di dalam Gitu Nah ini Lobby nya Kita Kayaknya Mau langsung naik Cuma istri Mau ngeliat sih Playground nya Kayaknya sih Ini ya Sepi Cuma ini Kayaknya udah Baru aja dipake Jadi Agak berantakan Gitu Nah Ini bekas Tadi siang Ada yang main Ini Cuma Belum dirapikan Kita liat-liat aja Nah kita Sudah balik lagi Ke kamar Lampunya cukup Terang ya Ketika malam Aku suka Ini nilai plus Juga Lampunya terang Jadi kalau Kita kerja Itu masih bisa Ketika kita Buka laptop Itu bisa Nah ini Suasana Di luar Dari jendela Bisa liat City light Ini anak lagi Gambar Seperti biasa Dia selalu Bawa peralatan Gambarnya Karena dia suka Gambar Nah ini hari kedua Selamat pagi Seperti biasa Mau lihat Suasana Luar Dari jendela Asli sih Ini emang Keren banget sih Jadi kalau Nginep disini Request Di lantai Paling atas Bisa ngeliat Wah itu ada gunung Jadi Apa ya Mata tuh Langsung seger Gitu loh Coba aja Ini ada balkonnya Ini wah Keren banget sih Ini cuma ngeliat Gini tuh Seger banget Matanya Karena Di sekitar hotel Sini tuh Kayak banyak Pohon gitu Dan pohonnya Tinggi-tinggi Kayak pohon-pohon tua Gitulah Jadi kesan Asrinya tuh Dapet banget Nah kita Mau sarapan Kita belum Mandi semua Seperti biasa Aku tuh sarapan Selalu pagi-pagi ya Biar bisa Rekam-rekam gitu Biar Gak berantakan Nanti Kalau Datang terlalu siang Itu makanan-makanan Udah berantakan Nah ini udah sampai Di restorannya Restorannya tuh Memang deket lobby ya Tinggal Sebutin Nomor Kamarnya Anakku Gratis Ini nanti Di cross-check lagi ya Kalau aku nanya sih Gratis Sampai 15 tahun Atau Aku pesen Di aplikasi itu Yang punya aku tuh Udah termasuk Atau gimana Gak tau Nah ini Ada nasi putih Ada Nasi goreng Kemudian Itu apa tuh Ini ada Kentang Ini ada sayur Ini menu makanannya Lumayan bervariasi ya Ini ada Sosis Kemudian Itu depannya Ada Apa mirip Sosis sih Cuma Namanya Beef sauce Beef sauce Nah disini Ada Stand buat Mie rebus Ini langsung Ngiler sih Ada Mie rebus tuh Pengen Cuma Kalau masih pagi Perut kosong Kayaknya kurang cocok deh Nanti aku pasti makan ini sih Ini ada Steamboat Namanya sih Tertulis Suki-suki ya Ini juga Ini udah jadi list Bakal aku cobain Aku seperti biasa Cobain semua Tapi sedikit-sedikit sih Paling gak tuh Kita udah nyobain Dan gak mubazir gitu Nah ini ada Soto ayam Yang penting tuh Kita cobain Cuma dihabisin Jangan disisain Sayang kalau disisain Ini Bahan-bahannya Buat soto ayam Nanti Tinggal Minta ke staffnya Dibikinin Nah ini Kuah sotonya Kuah kaldunya Mulai sarapannya Itu jam 6 ya Ini ada Macam-macam kue Disini Kemudian Yang tadi itu Kue cubit Atau kue pukis ya Itu ada kerupuk tadi Ini ada Bubur ayam Bubur ayamnya Belum Tersentuh tuh Masih rapi banget Karena jaman nempas Kita udah Kesini Udah turun Ini bahan-bahannya Buat bubur ayam Uh Ngiler deh Nah ini area Pastri Ini pastri nya Enak-enak sih Aku cobain Disini tuh Makanannya Menurut aku ya Enak Dengan Terus harganya Terjangkau Mantep sih Ini aneka Ini aneka pastri nya Tadi juga ada roti Bisa dibakar Ini ada Donat Itu udah aku cobain juga Nah ini macam-macam Selainnya Kondimen buat Kue Disini area Minuman Ini udah ditulis Ada susu segar Ada Jus jeruk Jus jambu Disebelahnya ini ada Jus papaya Dan jus semangka Jadi Dibedain ya Ini kayak kendih gitu deh Kayaknya Oke Kita muter-muter Terus Ini ada Sereal Ini belum Belum Kepegang Baru ada Orang makan satu Orang makan satu Termasuk aku ya Jadi emang Belum-belum Ada yang nyentuh Nah disini Ada buah-buahan Itu ada Puding Kemudian Ini kue ya Ada buah juga Ada sushi Ini sushi aku Aduh Nggak nyobain Karena aku buru kenyang ya Ini ada buah-buahan Buah-buahnya fresh Ada salad juga Karena aku pernah nemu hotel Buahnya nggak fresh Ada BTW Kalau yang fresh ya Aku sebut fresh ya Ini Apa ini Oke Dari yang Oke Ini bihun goreng ya Ini dari yang sini dulu nih Ini ada nasi Buranan Ini aku nggak tau ya Aku nggak nyobain nasinya sih Ini bihunnya enak Aku suka Ada sayur nangka Cuma aku nggak nyobain Ini ada ayam bumbu merah Ini tuh Aku nggak tau ya Pokoknya Bubunya lumayan kuat Cuma enak Ini ada sayur labu Kemudian ini ada lontong Disini ada telur Ini telurnya tuh Kayak dibacem gitu Nah ini Brit Butter Puding Ini enak Aku juga nyobain ini Karena Aku penasaran ya Ada bubur kacang hijau Ini langsung Ambil aja Ini BTW udah pada mulai dateng Orang-orang Ya udah deh Aku ambil Ini ada ketan hitam Jadi Aku campur ya Nah disini ada area minuman Disini tuh ada Cappuccino Coklat panas Ada air panas juga Ada milo Ada kopi panas Ada teh panas Kopi ini Pasti aku bikinnya Pasti Karena aku suka banget ngopi Nah ini istri Ambil Macam-macam Pastri Nah ini sarapan kita bagi ini Ada telur Itu telur mata sapi Kemudian Bubur kacang hijau Ketan hitam Ada bihun goreng Ada ayam Ada nasi goreng Ada kentang Sayur Ada kue Itu anak juga makan telur Sama sosis Ada buah juga Ada minuman jus tadi Nah ini suasana sarapannya Sudah mulai rame Sampingnya tuh ada pohon-pohon Yang lumayan tinggi Tinggi Jadi Aduh Kesannya tuh fresh gitu Sekarang aku mau nyobain Makan ini Suki-suki Jadi tinggal bilang staffnya Nanti Kita dibuatin Nanti mau nyobain soto juga Jadi kita cuma ngambil Bahan-bahannya gitu Taruh ke mangkok Nanti sama staffnya Dikasih kuahnya Ini dia Sudah jadi Enaknya ini ya Ini anak malah sakit mata Kasian Sekarang aku makan lagi Bihun goreng Ayam dan telur Ini ayamnya enak Enak sekali Nah ini Punya anak Itu burger ya Kayak burger mini gitu Sama Crovel Itu kue yang tadi Seperti biasa Aku ngopi ya Karena emang suka kopi Nah ini sotonya Karena aku kenyang Tapi pengen ngicipin Jadi bener-bener sedikit Aku bikinnya Bilang kenyang Tapi kau makan mie Gak kuat sih Ada mie rebus ya Ini mie rebus punya aku Yang mie goreng Punya anak Sekarang aku mau lihat Kolam renangnya Kolam renangnya Persis di Samping restoran Ini kali ya Kekurangannya Kekurangannya Bukan kekurangannya Mungkin Kolam renangnya Agak kecil Coba mungkin Ditambahin tempat Prosotanya Lebih Gede kali ya Itu aja sih Kolam renangnya Agak kecil Cuma yang penting Ada kolam renang ya Anak kan masih bisa Main-main ya Oh iya Kita bisa akses Kolam renang Di Novo Hotel Jadi Bisa kesana sih Jadi tetap mantep sih Ini Ini ada playgroundnya Di sebelah sini Ada tempat Buat mancet juga Terus Ada Disini juga ada Mushola Ini dia Seperti ini Tuh Sejuk banget Aku suka sih Kayaknya Aku bakal Balik lagi Kesini Nginep disini Oke Kurang lebih Kayak gitu ya Nginep hari ini Nanti next Aku mau ke Novo Hotel Karena gratis Akses kesana Oke Terima kasih semuanya Jangan lupa subscribe Dan komen